Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma, Pasal 12. Berikanlah hidupmu kepada Allah. Jadi, saudara-saudara, aku mohon supaya kamu melakukan sesuatu. Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya. Jadi, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahanmu hanyalah untuk Allah dan akan menyenangkannya. Persembahan dirimu sendiri merupakan cara rohani bagimu untuk beribadat kepada Allah. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tetapi, biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi, kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Allah telah memberiku anugerah yang istimewa. Oleh sebab itu, aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu semuanya. Jangan menganggap bahwa kamu lebih baik daripada dirimu yang sebenarnya. Kamu harus menilai dirimu sendiri sebagaimana adanya. Lakukanlah itu berdasarkan iman yang telah diberikan Allah kepadamu. Setiap orang mempunyai satu tubuh dan tubuh mempunyai banyak anggota. Setiap bagian tidak mengerjakan hal yang sama. Demikian juga kita terdiri dari banyak orang. Tetapi dalam Kristus, kita satu tubuh. Kita bagian dari tubuh itu. Dan setiap bagian tubuh adalah milik semua bagian yang lain. Kita masing-masing mempunyai karunia yang berbeda. Setiap karunia diberikan karena kemurahan Allah kepada kita. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk bermubuat. Hendaklah ia memakainya dengan iman yang ada padanya. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk melayani. Hendaklah ia melayani. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk menghajar. Hendaklah ia menghajar. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk menghibur. Hendaklah ia menghibur. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain. Hendaklah ia menolong dengan murah hati. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk menjadi pemimpin, hendaklah ia memimpin dengan sebaik-baiknya Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk berbelas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan gembira Kasihmu harus murni, bencilah yang jahat, dan lakukan yang baik saja Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana kamu merasa dekat satu sama lain seperti yang bersaudara Hendaklah kamu mau menghormati saudaramu lebih daripada dirimu sendiri Jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah Bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya Bersuka citalah sebab kamu mempunyai pengharapan Sabarlah jika kamu mempunyai penderitaan Berdo'alah senantiasa Bantulah umat Allah yang memerlukan pertolongan Sambitlah tangguh di rumahmu dengan senang hati Katakan yang baik saja kepada orang yang berbuat jahat kepadamu Katakan yang baik kepada mereka dan jangan mengutuknya Bila ada orang lain bersuka cita, hendaklah kamu bersuka cita bersama dengan mereka Dan jika ada orang yang sedih, hendaklah kamu bersedih bersama dengan mereka Hiduplah dalam damai sejahtera dengan orang lain Jangan bangga atas diri sendiri Bertemanlah dengan orang yang dianggap tidak penting bagi orang lain Jangan sombong Jika ada orang yang bersalah kepadamu, jangan membalasnya Berusahalah untuk melakukan yang dianggap orang baik Berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai dengan semua orang Teman-teman yang kekasih Jangan kamu sendiri berusaha menghukum orang yang bersalah kepadamu Tunggulah Allah yang akan menghukumnya dengan kemarahannya Ada tertulis Akulah satu-satunya yang menghukum Aku akan membalasnya Kata Tuhan Tetapi kamu seharusnya melakukan hal ini Jika musuhmu lapar, berilah dia makan Jika musuhmu haus, berilah dia minum Dengan cara itu, kamu membuatnya malu Jangan biarkan kejahatan mengalahkanmu Kamu harus mengalahkan kejahatan Dengan cara melakukan yang baik Selamat menikmati Di Handy